Lampu day maker, kalian pasti penasaran banget kan penampakan lampu day makernya, mana ya? Hai guys, gue mau menunjukkan penampakan motor Ninja Ergo guys, belum lama ini kan gue mau masukin Ninja Ergo ini ke bengkel Cosmo yang ada di Ganeng Serpong, kalau kalian belum nonton videonya kalian bisa klik link videonya di pojok kanan atas ya guys Jadi di video itu kan gue mengganti stang, gue ada cerita mengganti stang dan beberapa park motor gue lainnya, gak banyak sih cuma sedikit perubahan dan hari ini gue baru selesai, baru gue ambil guys, baru gue ambil dan sekarang gue mau menunjukin ke kalian, jadi kan stangnya udah gue ganti agak yang lebih tinggi pake stang Ninja SS guys Nah gue pake stang yang Ninja SS, ya kalau misalkan gue rasa-rasa sih ini emang lebih enak sih Sebenernya bukan berarti Ninja Ergo itu gak enak ya, cuma buat gue, buat gue sendiri, buat gue pribadi Jadi kalau untuk jauh gitu, kayaknya gue pasti bakal pegel banget gitu, makanya gue ganti yang agak lebih tinggi pake Ninja yang stang Ninja SS guys Nah posisinya menurut gue udah lebih enak, emang gak setinggi air wrecking sih, kalau air wrecking kan Cuma lumayan tegak tuh, udah nyaman banget kan kalau buat riding jauh Cuma sebenernya ini bisa kalau mau ditegakin lagi pake racer gitu, cuman gue masih mau dapetin feel sportynya gitu loh guys, jadi gue gak terlalu tinggi, gak terlalu tegak gitu lah Cuman ini udah, udah enak kok udah cukup, menurut gue udah gak kegel, udah gak bungkuk banget soalnya Terus, wow, 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 wow Terus juga ini koplingnya, ini disuruh ganti pake Yamaha R25 Jadi lebih empuk guys, koplingnya Terus juga, kemarin gue ganti ring seher sama sehernya pake Mb75 Jadi ini performa motor gue lebih nendang guys Enak banget ini, udah bisa diajak Sanmori woi Sanmori nya udah gak ketinggal lagi, kayak waktu pertama kali Sanmori Terus juga Apa ya, oh ini, kalau dari posisi kayak gini pasti keliatan banget nih Ininya, apa guys, ini apa sih, headlamp nya Udah gak ada firing headlamp nya, udah hilang, udah dicopot Karena kita ganti pake lampu daymaker Kalian pasti penasaran banget kan, penampakan lampu daymaker nya Nih, selalu gue nyalain, ini terang banget nih guys, lampu daymaker nya Mana ya, wah menerangi kan, ini udah seru terang Terang banget guys, lampu LED nya Tapi ini, walaupun terang Ini tuh gak nyilauin guys, jadi masih aman Tetap, apa, menerangkan, tapi tidak menyilaukan, tolong dicatat ya Enak banget, apalagi kalau gue riding malem kan Gue tuh sebenernya matanya kan minus kan Jadi walaupun pake kacamata Tapi kalau misalnya, apa, lampunya agak redup gitu Agak, gimana sih, ya pasti kalau orang-orang yang berkacamata ngerti lah gitu Nah, tapi kalau ini enak gitu, kalau lihat ada lubang-lubang atau polisi tidur gitu Jadi aman lah, buat gue pribadi ya Nah, terus ini udah gak ada fairing headlamp nya Tapi masih tetep oke lah ya, masih tetep ganteng Eh, udah jalan Masih tetep ganteng Terus, apa ya Udah sih paling, udah lebih enak lah pokoknya Terus tarikannya juga, gue mau nyobain tarikan Tapi ini guys Apa, masih rame karena jam pulang kantor Jam pulang kerja orang-orang Terus juga Nah, nih Gue juga jadi mau ngomongin apaan nih kadang-kadang Kita lihat Ini depan Tapi untuk detailnya Guys, untuk penampakan detailnya motor gue Nanti setelah nyampe rumah, gue bakal tunjukin kalian Penampakannya seperti apa Nanti setelah Oke guys, jadi ini dia penampakan detail dari motor Ninja R gue ini gue pake stang, udah plus segitiganya, punya Ninja SS yang Ori ya guys, nah posisinya ini jadi agak lebih tinggi dari stang Ninja RR nah sebenernya banyak sih yang aftermarket harganya jauh lebih murah juga, tapi katanya akan geter guys, makanya disini gue pake yang Ori nya aja tuh, terus ini hand grip domino gue dapet beli pas gue beli gas spontan yang untuk Ninja RR gue guys, jadi ini hand grip gue pakein aja deh disini kemudian yang ini ada handle coupling, ini juga gue ganti, pake punya Yamaha R25 karena handle coupling ini lebih empuk dan enteng guys, jadi gue lebih ringan aja deh, lebih gak pegel, terus juga ini speedometernya tadinya gue mau ganti tapi setelah dibersihin, ternyata masih bagus guys, dan modelnya pun gue liat-liat bagus juga, kayak kelas gitu cocok sama model lampunya jadi ini gue tetep gue pake nah ini spion gue pake merek Barakuda tapi karena modelnya sporty gitu jadi agak kurang leluasa pandangan ke belakangnya guys, jadi nanti kayaknya akan gue ganti spion yang Ori bawa Ninja R aja sih nah sekarang ini headlampnya guys ini gue pake yang Daymaker yang 5,75 inch kalian bisa liat tampilan headlampnya ini dari samping dan depan nah tapi kalau pas diliat-liat, pas dari samping tuh matching juga ya sama buntut ninja-nya, jadi kepala dan buntut sama-sama hitam deh nah ini bracket-nya yang kemarin ditanyin sama bengkelnya pas mau pasang akhirnya gue beli bracket Ori-nya punya Ninja SS guys karena lampunya harus ada bracket untuk velg-nya ini masih pake velg bawa Ninja R yaitu ring depan 17 inch dan belakang 18 inch rencananya ini kan gue ganti jadi 17-17 depan belakang nah berhubung yang Ninja R-R gue di rumah akan gue ganti velg-nya jadi velg tersebut akan gue pasang di motor Ninja R gue ini guys kebetulan yang Ninja R-R itu kan velg-nya 17-17 ya nah ini dia kenalpotnya guys ini adalah kenalpot Ori bawaan Ninja R yang selama ini gue simpen aja karena udah dipasang kenalpot racing aftermarket oleh pemilik lamanya terus kenalpotnya kan bocor tuh yang itu akhirnya gue pasang deh kenalpot Ori-nya ini tapi yang ini udah dibobok lebih dulu supaya lebih racing dan tenaganya meningkat nah yang terakhir rasanya gak afdol ya kalau gak kalian denger suara kenalpotnya yuk dengerin suara kenalpot bobukan Ninja R ini kayak gimana guys tuan li aras aku nggak ikan tak selamat menikmati selamat menikmati